Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Umi Bersama Umi Ria Dengan mutu Cerdas beraklah Muntah salam sehat Apa kabar siswa-siswi Umi di seluruh Indonesia Umi selalu mendaahkan Kita selalu dalam keadaan sehat ya Oke pada materi kali ini Umi akan membahas tentang Sistem reproduksi pada manusia Dan yang akan kita bahas yaitu Sistem reproduksi pada pria Ada pun kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari Yaitu KD31 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia Dan gangguan pada sistem reproduksi Serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi Dan KD41 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya penjagaan gangguan pada organ reproduksi Dan ada pun tujuan pembelajarannya yaitu Pertama menjelaskan sistem reproduksi manusia Kedua menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi Yang kita bahas yaitu sistem reproduksi pada pria Sistem reproduksi manusia Dan ini bisa dilakukan dengan cara generatif atau seksual Atau disebut juga perkawinan Untuk dapat mengetahui reproduksi pada manusia Maka harus mengetahui terlebih dahulu organ-organ kelamin yang terlibat Serta proses yang berlangsung di dalamnya Sistem reproduksi pria Di mana dibedakan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar Organ reproduksi dalam terdiri atas testis Saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis Fast difference Saluran ejakulasi Dan uretra Serta kelenjar aksesoris yang terdiri dari Vesikula seminalis Kelenjar prostat Kelenjar bulborer Dan organ reproduksi luar terdiri atas penis dan scrotum Dan berikut merupakan gambar organ reproduksi pria Yang sudah Umi jelaskan tadi ya Bagian-bagiannya yang terdapat ada penis dan lain-lainnya Dan berikut merupakan gambar organ reproduksi dalamnya Yang terdiri dari Vesikula seminalis Fasada frans Epididymis Dan testis Dan berikut ini gambar testis Di mana Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah jahitun dan terletak di dalam scrotum Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan Dan kemudian testis memiliki dua fungsi yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron Serta di mana hormon seks pria yang utama Dan kemudian di dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus Kemudian saluran pengeluaran Yang pertama yang terdiri dari epididymis Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam scrotum yang keluar dari testis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma Sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju fast difference Berikutnya itu fast difference Di mana fast difference atau saluran sperma yang disebut juga duktus difference Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis Fast difference tidak menempel pada testis dan ukuran salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat Fast difference berfungsi sebagai saluran tempat jalanin sperma Dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani Atau disebut juga vesikula seminalis Berikutnya saluran ejakulasi Di mana saluran ejakulasi ini merupakan saluran pendek Yang menghubungkan kantung semen atau vesika seminalis dengan uretra Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra Dan yang keempat uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis Di mana uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemi Berikutnya masuk kelenjar aksesoris Selama sperma melalui saluran pengeluaran terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris Di mana getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan dari sperma Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikular seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboratra Di mana kelenjar aksesoris ini terdiri dari yang pertama vesikular seminalis, disebut juga kantung semen atau kantung mani Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang vesika urinaria Kemudian vesika seminalis berjumlah sepasang yang merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen Menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali atau basah Berfungsi untuk menetalkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita Berikutnya yang kedua yaitu kelenjar prostat Di mana kelenjar prostat melingkari bagian atas dari urinaria dan terletak di bagian bawah kantung kemi Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan posfolifid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma Yang ketiga kelenjar bulboratra disebut juga kelenjar koper Yang merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra Kelenjar koper ini menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi luar Organ reproduksi luar terdiri dari yang pertama penis Yang terdiri dari tiga rongga yang berisi jaringan spons Yang kedua di mana dua rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons korpus koper nosa Suatu rongga lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons korpus spongiosum Yang membungkus uretra Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah Dan ujung-ujung sarap rasa Bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah Sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau disebut sebagai ereksi Berikutnya yaitu sklotum Di mana sklotum berjumlah sepasang yang di dalamnya berisi testis dan epididimis Di antara sklotum kanan dan sklotum kiri Dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos Atau disebut otot d'artos Otot d'artos berfungsi untuk menggerakkan sklotum sehingga dapat mengerut dan mengendur Di dalam sklotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik Dinding perut yang disebut sebagai otot creme master Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil Yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh Berikut merupakan gambar keseluruhan dari organ reproduksi pria bagian dalam dan bagian luar Berikutnya kita masuk ke spermatogenesis Dimana spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubuh lucemeniferus testis Proses ini dimulai dari proses diferensiasi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonium Spermatogonium ini mempunyai jumlah kromosom diploid 2N Dimana spermatogonium akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel sertoli Dan berkembang menjadi spermatocyt primer Spermatogonium akan bermitosis berkali-kali membentuk spermatocyt primer Spermatocyt primer mengandung kromosom diploid 2N pada inti selnya Dan akan mengalami meiosis Satu spermatocyt akan menghasilkan dua sel anak Yaitu spermatocyt sekunder dengan jumlah kromosom haploid yaitu N Berikutnya kita masuk pada hormon pada pria Proses spermatogenesis disimulasi oleh sejumlah hormon Yang terdiri dari hormon testosteron, LH, FSH, ekstrogen, dan hormon pertumbuhan Oke disitu terlihat ya Dimana hormon testosteron disekresi oleh sel-sel leidik yang terdapat di antara tubulus seminovirus Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma Terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatocyt sekunder Kemudian LH, dieksresi oleh kelenjar hipofesis anterior Dimana berfungsi untuk menstimulasi sel-sel leidik untuk mensekresi hormon testosteron Berikutnya FSH Juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofesis anterior Dan berfungsi menstimulasi sel-sel sertoli Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma atau spermiasi tidak akan terjadi Berikutnya yaitu hormon ekstrogen Hormon ini dibentuk oleh sel-sel sertoli ketika distimulasi oleh FSH Sel-sel sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan ekstrogen Serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminovirus Kedua hormon ini tersedia untuk pematangan sperma Berikutnya yang terakhir yaitu hormon pertumbuhan Diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis Berikutnya yaitu proses ereksi penis Dimana susunan salap pusat atau SSP menerima bermacam-macam stimulus seksual melalui neuron-neuron aferens SSP mengirim langsang melalui neuron-neuron aferens parasimpatis sebagai jawaban kemedula spinalis S24 Yang menyebabkan fase dilatasi pembuluh arteri Sehingga banyak darah masuk ke jaringan erektil penis Corpora cavernosa dan sponiosum menjadi besar dan mengkak menekan pembuluh vena sehingga mengambat aliran darah Berikutnya kita masuk ke proses ejakulasi Dimana proses ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari penis dan biasanya diserta dengan orgasme Waktu ketegangan seksual memuncak, orifisium urethra externum dibahasai oleh sekresi GL bulboa retralis Sentuhan-sentuhan pada glans penis memperkuat impuls yang dibawa neuron aferens ke SSP Terjadi pelepasan langsang dari neuron simpatis sebagai berikut Serabut perenggang leoner simpatis L1-L2 meninggalkan simpatis bersinapsis di GGL Para vertebral L1-L2 dari truncu simpatikus dengan serabut posgang leoner Neuron posgang leoner mempersarafi otot-otot polos Menyebabkan sekresi kelenjar epididymis, duktus deferens dan vesikula seminalis serta brandula prostata Berikut merupakan gangguan pada sistem reproduksi peria Yang pertama, hipogonadisme Di mana hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon Seperti hormon androgen dan hormon testosteron Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi dan tidak adanya tanda-tanda keperiaan Penanganan dapat dilakukan dengan terapi hormon Berikutnya, kriptorkidisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun Dari longga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin Untuk merangsang testosteron Jika turun juga atau jika belum turun juga dilakukan pembedahan Berikutnya, gangguan pada sistem reproduksi peria Urethritis adalah peradangan urethra dengan gejala rasa gatal pada penis Dan sering membawa air kecil Organisme yang paling sering menyebabkan urethritis adalah Chlamydia trachomatis, ureplasma, urealitycum, atau virus herpes Berikutnya, prostatitis adalah peradangan prostat Dimana penyebabnya dapat berubah bakteri seperti bakteri E. coli maupun bukan bakteri Yang berikutnya, epididimitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi peria Organisme penyebab epididimitis adalah E. coli dan chlamydia Yang terakhir yaitu orchitis Dimana terjadi peradangan pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis Jika terjadi pada pria dewasa dapat menyebabkan infertilitas atau sulit terjadinya pembuahan Demikian pembahasan materi pada video kali ini tentang sistem reproduksi manusia Yaitu sistem reproduksi pada pria Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk siswa-siswi hebat di Indonesia Oke, umit tutup Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!